KPK menunda proses hukum terhadap pasangan calon yang mengikuti Pilkada 2018, namun Ketua KPK Agus Raharjo menegaskan penundaan dilakukan jika terperiksa belum berstatus terdakwa. Langkah ini dianggap KPK untuk prinsip keadilan selama Pilkada berlangsung, namun KPK memastikan proses hukum dilanjutkan jika berkaitan operasi tangkap tangan karena tidak dapat ditunda. KPK memastikan proses hukum tetap berjalan jika terperiksa berstatus terdakwa. Kalau saya justru nggak begitu, kalau memang diperiksa itu masih buktinya belum jelas, masih di awal ya, itu bisa, kita nggak periksa dulu supaya kita adil. Tapi kalau yang bersangkutan sudah ternyata dalam perjalanan pemisahan sebelumnya sudah nyata-nyata akan menjadi terdakwa atau di proses hukum lebih lanjut, kalau menurut saya malah.